Anda kembali dalam spesial report, ini masih polemik terkait dengan perataan Tanah Abang Pemirsa. Kita masih bersama dengan Pak Dominik dari Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya dan juga Pak Syarif dari DPRD DKI Jakarta. Ini yang menjadi sorotan saat ini adalah termasuk dari, ada beberapa pihak yang meragukan kewenangan dari pihak Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya. Sebenarnya bagaimana alurnya? Tadi Anda katakan bahwa untuk mengeluarkan rekomendasi ini adalah kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia. Sementara itu dilakukan setelah adanya laporan dari pihak Ombudsman Jakarta Raya atau yang mewakili di bawah Ombudsman Republik Indonesia, katakanlah daerah begitu. Apakah pernah ada penolakan dari laporan yang diajukan kepada Ombudsman Republik Indonesia? Perlu saya jelaskan begini, dalam perjalanan Ombudsman dari tahun 2000 ketika masih kepres, kemudian tahun 2008 kita punya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian sampai dengan saat ini, itu kurang lebih baru sekitar 100 rekomendasi yang kita keluarkan. Tahun lalu itu kami hanya mengeluarkan dua rekomendasi. Karena rekomendasi ini sifatnya adalah ultimum remedium. Upaya terakhir kalau upaya lain yang menjadi kewenangan Ombudsman itu kita lakukan dan belum ada penyelesaian kalau ada mal administrasi. Kami punya kewenangan mediasi, kami punya kewenangan konsiliasi, tahap-tahapan ini yang harus kita lakukan. Nah terkait dengan para pedagang kita di Tanah Abang, kami melihat ini ada mal administrasi. Maka kami menyampaikan laporan akhir dari hasil pemeriksaan kami. Kami undang, tadi kan saya jelaskan, kami undang berbagai pihak terkait, dinas teknis di Pemprov DKI Jakarta. Kita ingin dengarkan masukan, ternyata misalnya kami belum menemukan bahwa ada grand design yang utuh, yang komprensif terkait dengan Tanah Abang. Kami minta, ayo ini dilakukan evaluasi kembali untuk membuat grand design yang utuh terkait dengan Tanah Abang. Supaya para pedagang kaki lima ini ditempatkan pada tempat yang tepat, pedagang pasar boge yang sekarang mengeluhkan omset mereka menurun ini bisa dibodayakan. Intinya adalah grand design yang tidak begitu jelas, yang belum diberikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, Pak Syarif. Ya, saya berulang kali dalam kesempatan diskusi ya, bahwa mengurus Tanah Abang sangat rumit, sangat komplikated. Karena itu perlu didekati secara komprehensif, ya kan. Tanah Abang itu selalu menjadi isu-isu seksi, sejak zaman dulu, ya kan. Sampai terakhir kalau ada Menteri atau Presiden ataupun Pak Jokowi datang ke Tanah Abang. Catat itu, bahwa Tanah Abang punya isu seksi. Nah, karena dia komplikated, maka harus didekati secara komprehensif. Ada tahap-tahap yang sudah sampaikan Pak Anies dan Pak Sandi itu bahwa Tanah Abang akan dilakukan tiga tahap, ya kan. Yang disebut tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, hari ini dan seterusnya mungkin 3-4 bulan mendatang adalah tahap-tahap jangka pendek. Dimana salah satu bagian yang terpenting adalah memberikan kenyamanan buat berjalan kaki, komuter turun dari jati baru itu diberikan. Bandingkan existing sebelum ada penutupan jalan. Atau saya semua jemputnya, bukan penutup jalan ya. Rekai salinitas. Pedagang kelima, berantakan di mana-mana, trotoar. Kemudian komuter dari jati baru, berantakan semua. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa ini jangka pendek. Jangka pendek. Maka kalau ombudsman mengatakan perlu grandisan, memang akan pada saatnya akan diundang. Karena itu pertanyaan kedua saya tadi. Pada saat 60 hari ini, apakah ombudsman menjadi bagian pada saat review atau minta diundang? Itu kan ya. Jadi sekali lagi, ini adalah jangka pendek. Saya selalu mengatakan adalah, coba ombudsman lihat, di undang-undang jangan separuh-separuh. Ada, udah pernah dikaji belum yang namanya diskresi. Jadi jangan melihatnya undang-undang sepotong saja tentang undang-undang jalan raya dan lain-lain. Tetapi konteks diskresinya sedang digunakan oleh Pak Anies. Ketika tidak sama pandangannya antara ombudsman dengan gubernur, maka yang saya sebut dengan ini, sementara. Sementara nanti pada saatnya, menurut Pemprov DKI, menurut ombudsman, sementara tidak harus melawan hukum. Iya, kan berbeda pandangan. Ombudsman ada-muda nggak diskresi. Kalau Pak, kita pernah diskusi dengan Pak Adri ya, bahwa PKL itu bukan bagian dari pelayanan publik. Memberikan tempat kepada para pedagang di jalan raya itu bukan bagian pelayanan publik. Menurut Pak Gubernur adalah pelayanan publik. Ada akar masalah di situ. Bahwa pedagang selama ini di Bluk D kabur. Berdagang di trotoar. Pemerintah wajib menata mereka. Menurut pembacaannya Pak Adri bukan pelayanan publik katanya. Di situ persoalannya. Karena sehingga digunakanlah undang-undang jalan raya dan perdaya yang mengatakan bahwa tidak boleh menutupi jalan. Itu akar masalah di situ. Ya, saya perlu jelaskan. Laporan akhir hasil pemeriksaan yang Ombudsman sampaikan itu, itu suatu laporan yang menurut hemat kami setidak-tidaknya, karena ini terkait dengan kewibawaan kami sebagai lembaga, itu suatu laporan yang komprehensif. Karena kami tidak saja mengkaji dari undang-undang lalu lintas, undang-undang jalan, ada perda juga, ada peraturan pemerintah. Tapi kami melihatnya juga dari sisi diskresi yang tadi disebutkan. Kita tahu di undang-undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, di situ jelas diatur soal diskresi. Diskresi dalam pengertian dalam hukum administrasi pemerintahan itu diambil, manakala pemerintah mengambil suatu kebijakan karena ada kekosongan aturan, ada kekosongan hukum, dan kebijakan itu karena penting untuk publik, maka harus diterapkan. Nah, kami melihat untuk jalan jati baru itu tidak perlu diterapkan diskresi. Tidak perlu diterapkan diskresi? Ya, mengapa demikian? Karena ada aturan-aturan baik undang-undang jalan, undang-undang lalu lintas, bahkan perda mengatur tentang tata ruang di tanah abang. Sehingga kami dalam laporan akhir nasi pemeriksaan, memberi masukan kepada Pemprov DKI Jakarta, silakan melakukan tindakan korektif, antara lain tadi kami sampaikan. Buat evolusi yang menyeluruh, buat grand design yang utuh terkait dengan kawasan tanah abang, karena ini pusat ekonomi kita yang kita andalkan, beri ruang yang representatif kepada para pedagang kaki lima kita, berdayakan para pedagang kita di blok G, dan juga blok lain di tanah abang tentunya, supaya semua harmoni di sana, mencari penghidupan di sana. Tadi beliau sampaikan, supaya juga jalan itu dipergunakan sebagai fungsi jalan, trotoar digunakan sebagai fungsi pedestrian, sebagaimana mestinya, dan tata tertib, tertib aturan itu ditegakkan di tanah abang. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa, terkait dengan penataan tanah abang, ini bagian dari upaya kita semua, karena di provinsi yang kita cintai, ibu kota negara ini, pelayanan publik itu tidak saja di tanah abang, ada energi lain yang harus kita siapkan, untuk menata Jakarta ini secara lebih baik, apalagi kita mau menghadapi ASEAN Games. Jadi, kami sangat menggarisbawahi, ruang yang kami berikan kepada Pemprov DKI Jakarta ini, bisa kita komunikasikan kembali, bahwa itu nanti inisiatif dari Pemprov, silakan, karena kami sudah memberi ruang itu. Tidak perlu ada diskresi di sana, sehingga Umbudsman nilai bahwa tetap ada pelanggaran. Ya, cara pandangnya yang saya katakan, cara pandang penggunaan diskresi dalam konteks pemahaman Umbudsman, tidak ada dalam kaitan itu. Pandangan Pemprov dan DPRD memang menganggap bahwa, memberikan pelayanan publik dalam konteks memberikan PKL, bagian dari pelayanan publik. Itu bedanya. Saya setuju dengan beliau. Itu bedanya. Saya setuju dengan beliau bahwa, para pedagang kaki lima ini, ini adalah warga kita, yang harus diberi ruang. Persoalannya yang membedakan kita adalah, berikan ruang yang representatif, tidak melanggar aturan. Bukan berjualan di jalan atau di trotoar. Pemprov DKI Jakarta, punya kemampuan yang lebih dari cukup, karena kami tahu betul, untuk menempatkan para pedagang kita ini, pada tempat yang representatif, dan sekali lagi, tidak melanggar aturan. Untuk itu, maka mari kita bicara, grand design besarnya seperti apa. PKL kita ini ditempatkan di mana. Nah ini, kalau ini sudah dilakukan, semua saya kira punya ruang di sana, untuk hidup tertib, untuk mencari penghasilan. Memang ada waktunya nanti, ada grand design ke sana, kita akan bikin skybrite, jalan penghubung, kemudian blogging juga ditata, dan sirkulasi moda transportasi. Jadi menata tanah bang itu, bukan saja menata transportasi, tetapi menata manusia. Oke, sekarang laporan itu sudah dikeluarkan kemarin, ini artinya 30 hari, apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya kalau, kan baru kemarin ya, baru kemarin, baru kemarin masuk, justru sekarang persoalan dua tadi, yang sedang di, yang dalam diskusi kami adalah, ini perwakilan ini, punya, punya domen tidak sih? Satu ya, kedua, kedua, yang disemaksud dengan koreksi, yang mereview, meninjau kembali penataan itu, apakah ombudsman, akan terlibat di dalamnya, ataukah masih di luar? jadi ini, Pak Syarif, Anda masih meragukan, masih meragukan laporan yang di, enggak, bukan meragukan, karena tadi Anda katakan bahwa, bukan, iya bukan meragukan, saya menghormati, dan percaya dengan lembaga terhormat itu, kita harus hormati, apresiat, cuma dalam konteks perwakilan itu loh, kalau pada kan mengatakan, mutatis, mutatis, oke, yes, ya kan, tapi tadi saya tanya, kok masih PLT itu gimana? Pak Dominik, saya kira ini, struktur kelembagaan, di semua kelembaga negara, kita tidak mempersoalkan, PLT atau definitif, ya, tapi hari ini, ada temuan ombudsman, ada tindakan mahal administrasi, yang perlu dikoreksi, oke, sebagai bagian dari wujud, tata kelola pemerintahan yang baik, poinnya di situ, nah kalau mempersoalkan, kewenangan, perwakilan, saya kira clear, tadi saya sampaikan, kita bisa lihat di undang-undang 37 2008, tentang ombudsman Republik Indonesia, di sana diatur betul, mana yang menjadi kewenangan perwakil, perwakilan ombudsman di daerah, bahkan di undang-undang pelayanan publik itu, dia memandatkan bahwa, ombudsman wajib membentuk perwakilannya di daerah, dan itu sudah dilaksanakan, Jakarta yang tadinya belum ada perwakilan, karena laporan pengaduan masyarakat cukup besar, ya, dari 9 ribu, ada 2 ribu laporan, maka kita perlu membentuk perwakilan, belum berdefinitif, dan perwakilan itu, berdasarkan SK, ketua ombudsman Republik Indonesia, sudah resmi, saya ditunjuk sebagai PLT tugas, dan mandat yang diberikan ini, problem struktural ini, saya kira, silakan saja, berbeda pendapat, tapi kami menjalankan kewenangan kami, untuk menangani, dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, dan menyampaikan kepada terlapor, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, untuk melakukan tindakan-tindakan korektif, kita sederhanakan Pak Dominik, dan juga Pak Syarif, Anda Pak Syarif meragukan, termasuk mempermasalahkan jali tadi, tidak meragukan, Anda masih mempertanyakan, silakan masih mempertanyakan, termasuk struktur dari, saya mau meletakkan kedudukannya, belum, apakah ini artinya, karena itu respon kami juga, ya kita lihat saja lah, Pak Syarif, ombudsman meminta, telah melaporkan, meminta akan ada perubahan, meminta perubahan kebijakan yang telah dilakukan, pendatapan para peninjauan, apakah ini artinya, tidak akan ada perubahan kebijakan, yang sudah dilakukan di Tanah Abang, ya pasti berubah, istilahnya tidak akan, tidak akan menghiraukan, laporan yang dilakukan, apa yang disampaikan, ombudsman semangatnya sama, sebetulnya, semangatnya sama, yang ditunggu ombudsman adalah, perubahan di Tanah Abang, terkait dengan tahap pertama, akan mengubah kebijakan tersebut, pasti, cuman, tadi saya katakan tadi kan, ada tahap-tahap, surveinya saja, belum bisa diumumum, dalam waktu 30 hari, 60 hari? bisa diumumumkan, grand desainnya, karena kemarin, mestinya 3 minggu yang lalu, Pak Sandi sudah mengumpulkan, hasil survei, cuman karena, infrastrukturnya belum siap, ditunda dulu, sebetulnya semangatnya sama, dengan ombudsman, melakukan penataan, yang lebih baik, cuman momentumnya, mendekati rakyat, itu, harus komprehensif, tidak cukup dengan, pendekatan hukum, tapi harus, semangatnya sama, DKI Jakarta, akan melakukan, pemenahan sesuai, apa yang diharapkan oleh, Om Busman, apakah ini artinya, yang menjadi sorotan saat ini, adalah kemungkinan, penonaktifan, dari gubernur DKI Jakarta, apakah ini artinya, tidak akan mengarah ke sana, tidak akan mengarah ke sana, Pak Dominik? Gini, kami perlu jelaskan, kita tidak berandai-andai, karena ini kita melayani publik itu, dalam pelayanan publik itu, ada prinsip kepastian, kepastian pelayanan, maka kami yakin betul, dari awal, mengapa kami berikan, laporan akhiasi pemeriksaan, dengan tingkat waktu, sampai dengan 60 hari, karena kami sangat yakin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, punya kemampuan, punya sumber daya yang cukup, untuk melakukan penataan, yang komprehensif, bagaimana disebutkan tadi, di kawasan Tanah Abang, karena kan, grand designnya juga, mudah-mudahan sudah disiapkan, itu harapan kita, melibatkan partisipasi publik, memfungsikan semua, institusi terkait, misalnya Polri, dalam hal ini, di lantas Polda Metro, ya antara lain, bisa bekerja sama, dan berkoordinasi. Oke, jadi kemungkinan, tidak akan ada penonaktifan, Gubernur DKI Jakarta begitu? Saya tidak ada komentar soal itu. Tidak ada komentar Pak Syarif? Jauh. Jauh. Kalau saya kemarin bagaimana? Jauh, kalau kemungkinan, apa yang diinginkan oleh Ombudsman, dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta, itu tidak akan terjadi. Enggak, enggak bisa, pasalnya itu tidak ketemu, Ombudsman dengan soal penuh, enggak ketemu. Ada kebijakan lebih besar lagi, yang mestinya Ombudsman memperhatikan. Kami perlu jelaskan, yang kami sampaikan kemarin, terkait dengan pasal 351, di Undang-Undang 23 2014, tentang pemerintah daerah. Itu bunyi Undang-Undang yang kami sampaikan. Oke, singkat saja Pak Dominik? Bagi kepala daerah, yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, akan ada konsekuensi, berupa sanksi, dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi menurut Pak Syarif, ini masih terlalu jauh, untuk diberlakukan dalam kasus ini. Baik, kita akan tunggu seperti apa, bermuara kasus ini, atau masalah ini bukan kasus, lebih ke masalah ini, kita harapkan yang terbaik tentunya, untuk masyarakat BKI Jakarta tentunya. Terima kasih Pak Syarif, dan juga Pak Dominik, kita dibatasi oleh waktu, tapi terima kasih sudah berkabung bersama kami, pemirsa informasi lain. Masih akan kami hadirkan, Usaha Yedah Pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.